Bisa tuh buat beli bumbu dapur atau cabai gitu kan ya. Ya udah, saya tidurin aja sambil duduk gini Pak Untung. Gitu, serius, bener. Sambil trading tidurin aneh gitu. Iya, betul, betul, betul Pak Untung. Singkat cerita, selama satu tahun ini, Alhamdulillah dari uang 10 juta itu, saya udah profit hampir 500 juta Pak Untung. Ya! Terima kasih Budizalia hari ini atas waktunya kepada sesek cari duit. Ya, sama-sama Pak Untung. Dibilang satu-satunya wanita di antara pemenang Mira Hots kemarin kan. Pertama, rasanya gimana? Rasanya sih seneng ya Pak Untung ya. Kebetulan yang season pertama dan kedua itu kan saya nggak ikut ya. Padahal sama Pak Bekti itu udah disarankan ikut sebenernya. Cuma saya belum pede. Saya baru mulai ikut itu di season ketiga gitu, Alhamdulillahnya. Dan Alhamdulillahnya udah bisa juara tuh season ketiga. Pertama kali saya ikut kan. Waktu itu juara dua? Ya, betul, betul Pak Untung. Terus performasinya 600an persen kan? Berapa persennya waktu itu? Ya, season ketiga itu saya juara dua. Profit 612 persen, Pak Untung. Waktu itu. 16 persen selama 4 minggu? Ya. Ya, betul. Wah, gimana caranya itu? Nanti diceritain ya. Baik, baik, baik. Terus harus nanti kemarin juga? Ya, season keempat itu saya ikut lagi juara ketiga. Profitnya 153 persenan kalau nggak salah. Hebat juga ini berturut-turut. Wah, padahal baru ikut katanya. Ya kan? Ya. Baru pertamanya season ketiga ya. Wah. Nah, ini gimana Bu? Ini bisa nggak ya Brizalia memberi kata yang memotivasi kepada para trader atau investor, khususnya wanita ya? Jangan mau kalah deh sama trader atau cowok itu. Ya, jangan mau kalah. Karena kita sebenarnya cewek itu juga bisa loh. Karena kita sebagai cewek sebenarnya juga pasti bisa kalau kita mau usaha dan kita mau menekuni gitu dunia trading ini, Pak Untung. Karena gini, menurut pendapat saya pribadi ya, kebanyakan cewek itu, pertama, dia takut untuk memulai itu. Yang kedua, dia takut untuk ambil resiko gitu kan. Takut untuk memulai di sini dalam artinya gini, kebanyakan ada omongan dari luar gitu kan. Trading saham seperti ini, nanti uangnya hilang lah gitu kan. Padahal kita belum tahu nih, kita belum cari infonya seperti apa gitu kan. Contoh aja nih, misal dulu waktu saya masuk di pasar modal untuk pertama kali, saya mau nentuin sekuritas mana dan injek dana berapa aja tuh saya masih bingung gitu loh. Takut uangnya hilang lah dan lain sebagainya gitu, Pak Untung. Terus terkait dengan resiko, takut ngambil resiko, ya kebanyakan ibu-ibu kan ya, ibu-ibu rumah tangga seperti saya lah. Uang lima ribu, sepuluh ribu perak aja berarti banget, Pak Untung. Kasarannya seperti itulah, bisa tuh buat beli bumbu dapur atau cabai gitu kan. Cuma kita harus berpikir lagi nih gitu kan, dimana ada usaha yang nggak ada resikonya gitu kan. Oh ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak berusaha cari tahu gitu kan, gimana kita bisa gitu loh Pak Untung. Jadi ya pesan saya buat teman-teman kalau memang mau memulai gitu kan, cari infonya dulu nih. Cari infonya dulu, trading saham itu apa. Mungkin bisa cari lah teorinya mungkin ya, kalau masih bingung lah masih minim ilmu, cari teorinya dulu. Atau mungkin bisa tanya nih ke teman yang sudah lebih dulu memulainya gitu Pak Untung. Biar lebih pede aja lah maksud saya. Ini pasti banyak teman-teman di IG pasti DM-nya ya. Diajarin dong, ajarin dong gitu. Iya betul-betul Pak Untung. Itu gimana tanggapan? Karena sebenernya enak banget kalau kita sebagai ibu rumah tangga gitu enak banget sebenernya. Full time trader di rumah itu banyak-banyak positifnya lah Pak Untung gitu. Positifnya seperti apa kalau misalnya sedikit detailnya? Contoh aja lah kayak saya ya. Saya tanpa ninggalin rumah gitu kan. Alhamdulillah udah bisa berpenghasilan. Tanpa ninggal kewajiban saya sebagai ibu gitu loh Pak Untung. Di rumah gitu ya nggak ada pembantu? Nggak ada... Jadi urusin sendiri semua atau gimana? Ada, ada. Ada, dulu ada. Cuma sudah keluar gitu Pak Untung. Sudah nggak ada. Iya karena mungkin situasi Covid juga ya. Dan semuanya memang saya handle sendiri. Iya betul. Betul Pak Untung. Sambil nyantai, sambil trading, menghasilkan 600%? Alhamdulillah. Saya acungin jemput. Oke. Kemudian saya pernah dengar dari Pak Bukti. Pak Bukti kan temannya? Teman lama ya? Iya betul. Berapa lama kenal sama Pak Bukti? Kebetulan saya kenal Pak Bukti itu karena memang satu kampus Pak Untung ya. Satu kampus di... UII. Eh satu. Waktu itu di UII Yogyakarta. Memang satu kampus dan memang satu organisasi dulu Pak Untung. Kan saya dulu ikut kelompok itu di Pasar Modal itu sama Pak Bukti. Iya. Oh. Berarti hampir lebih dari 10 tahun kali ya? 9 tahun? Lebih. Lebih. 12 tahunan ya? 13 tahun. Wah. Mantap. Berarti udah perpengalaman di Pasar Saham udah 12 tahun? Iya betul Pak Untung. Cuma saya sih sempat on off juga ya. Bukan yang dari 2008-2009 itu. Saya terus gitu main sampai sekarang nggak ada on off-nya juga buat saya Pak Untung. Hmm. Nah, nah. Tapi Pak Bukti bilang malah Bu Disa lihat duluan belajar saham. Ini gimana ceritanya awalnya Bu? Saya sih gini-gini. Saya tepatnya lupa ya. Saya tepatnya itu lupa tahun 2008-2009 ya. Saya sih awal memulai mengenal saham ini karena memang waktu itu di kampus itu ada yang namanya kelompok studi pasar modal ini. Gitu Pak Untung. Atau yang kita sebut biasanya KSPM. KSPM ya. KSPM ini salah satu organisasi yang banyak banget dimingati sama mahasiswa gitu Pak Untung. Gitu kan. Nah, kayak uah aja kalau kita bisa masuk ke KSPM ini gitu. Awalnya itu saya iseng. Ya, saya awalnya iseng. Saya coba daftar di tahun pertama itu saya gagal. Karena memang kan ada beberapa tes yang harus dilalui untuk masuk ke KSPM ini gitu loh. Wah, rebutan ya? Ya, betul. Ya, rebutan. Abis itu saya coba lagi tahun berikutnya nih. Alhamdulillah saya keterima gitu. Saya lolos. Nah, dan kebetulan juga waktu itu saya ditempatkan di divisi simulasi Pak Untung. Divisi simulasi itu? Oh. Ya. Yang mana saya disitu selain dapet teori, saya juga bisa praktek langsung nih. Ngajarin teman-teman yang lain atau mungkin bisa terjun lah langsung gitu. Oh. Fokus di saham? Jadi berapa lama sampai off lagi gitu ya? Itu kan saya setelah masuk ke SPM itu saya coba nih. Saya coba nih terjun langsung ya ke market. Artinya saya coba trading atau invest waktu itu ya. Saya kalau nggak salah invest 10 juta aja waktu itu Pak Untung. Oh. Untuk coba gitu loh. Oh. Nah, setelah 2008 atau 2009 itu sampai 2013, 2012 kalau nggak salah ya. Itu saya masih invest biasa. Cuma yang buat, bukan yang setiap hari saya masuk gitu Pak Untung. Buy, sell gitu bukan yang setiap hari. Habis itu saya off nih, karena memang saya ngelanjutin study di UGM waktu itu Pak Untung. Oh. Saya kebetulan ngambil double degree, ngambil profesi akuntan sama magister akuntansi S2-nya gitu. Oh. Itu waktu itu trading style-nya seperti apa? Kalau yang awal itu Pak Untung, saya cenderungnya invest ya. Invest. Iya. Mungkin karena memang iya. Karena waktu itu kan juga sambil kuliah gitu kan. Yang bukan yang setiap saat saya bisa mantengin monitor gitu kan. Dan nggak yang setiap hari atau setiap minggu saya buy, sell gitu nggak. Jadi mainnya lebih ke invest waktu itu Pak Untung, ketika awal-awal. Oh. Buy and hold. Beli terus minggu. Iya. Iya. Betul. Lebih ke swing trading-nya. Swing. Swing bisa bilang invest iya ya mungkin ya. Lama beberapa bulan gitu baru saya jual gitu Pak Untung. Oh. Tapi gimana waktu itu? Cocok nggak sama saham? Terus old chuan atau wah ini rugi mulu. Nah, awalnya, awal saya ikut masuk KSPM itu kan sebenarnya iseng ya. Iseng. Kayak wah aja bisa masuk nih ya. Setelah saya terjun kok asik ya lama-lama gitu kan. Saya bener-bener belajar tuh kan kalau di KSPM itu ada modul, ada modul untuk beginner, ada intermediate sama advance gitu kan. Dan itu saya bener-bener pelajari nih Pak Untung. Dari situ saya ya cari-cari info juga tambahan lain gitu Pak Untung. Ya dari situ aja saya akhirnya ngenal saham. Oh ini saham gitu kan. Cuma apa ya. Awal-awal itu cuma rasanya oh begini nih teorinya. Oh gini nih rasanya main saham. Cuma seperti itu aja. Baik. Nah. Bukan yang seperti sekarang ini kan. Memang bener-bener buat penghasilan saya setiap bulan gitu. 10 juta buat mahasiswa itu saya rasa lumayan besar loh. Ya ya. Waktu itu saya dapet dari orang tua saya sih Pak Untung. Oh. Itu kalau nggak salah uang 10 juta itu selama berapa ya. Hampir 3 tahun 4 tahun ya. Itu jadi sekitar 22,5 juta gitu Pak Untung. Wah. Wah. Memang waktu itu masih muda. Lama banget kan ya. Tapi invest saham apa aja waktu itu bisa. Bisa. Wah. Apa ya banyak sih Pak Untung. Saya lupa ininya. Oh. Kalau kita bilang seorang full time trader wanita. Yang tinggal di Madura. Gimana tuh? Ini kelihatannya mungkin jarak ada ya orang yang seperti Budisalia gitu. Di Madura. Memang. Gimana suasananya? Terus. Bagaimana tanggapannya? Tetangga-tetangga gitu. Kalau di sini sih Pak Untung. Lihatannya belum banyak tahu ya. Mengenai trading saham ini. Kebanyakan trading forex kalau di sini. Oh forex. Malah forex. Banyakan. Oh. Iya. Betul. Betul. Belum banyak yang tahu kalau di sini. Oh. Terus tanggapan-tanggapan dari saudara di sana. Tetangga gitu. Budisalia begini hebat. Tahu nggak? Gini. Ada sih beberapa tetangga-tetangga sini yang main ke rumah gitu Pak Untung. Buat belajar. Buat tanya gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa. Iya betul. Ada beberapa juga yang ikut masuk nih. Injek dana juga gitu akhirnya. Iya. Oh. Nah. Tapi ada. Ada beberapa. Ada beberapa tanggapan lain juga sih. Dari tetangga-tetangga sini gitu kan. Mengenai saham lah. Apa nanti uangnya hilang lah gitu kan. Oh. Terus. Gini juga nih. Ada pengalaman juga saya Pak Untung. Saya kan sempat kerja ya. 2021 kemarin nih. Awal Januari. Oh. Nah kan. Saya kerja itu ASN Pak Untung sebenarnya. ASN. Maaf. Itu singkatan apa ya? PNS Pak Untung. Oh PNS. Oh pegawai negeri sipil. Ya betul. CPNS. Lebih tepatnya masih CPNS gitu kan. C itu apa ya? Saya cuma calon. Oh calon calon calon. Calon pegawai negeri sipil gitu. Oh. Oh. Dan itu cuma bertahan satu bulan saya Pak Untung kebetulan gitu. Satu bulan aja nih saya resign gitu. Oh. Oh. Karena waktu itu pertimbangannya anak saya lagi sakit gitu kan. Dan anak saya butuh saya nih. Oh. Kan anak saya yang kecil ada masalah sama perkembangan berat badannya gitu kan. Awalnya sih itu saya. Oh. Hmm. Saya pikir lagi nih. Akhirnya saya resign gitu Pak Untung. Oh. Saya resign dan memutuskan dirumah urus anak. Oh. Nah ada beberapa tanggapan dari tetangga. Ini sok banget ya gitu kan. Ini gimana ya. Pandangan miring lah gitu kan. Kan juga banyak yang tahu sebenarnya kalau saya itu main saham gitu lah. Kan saya sering update juga di story WA gitu kan. Ada lah yang berani-beraninya nih ngelepas CPNS gitu kan. Demi trading saham gitu. Nah ada sebagian yang beranggapan seperti itu gitu loh. Cuma balik lagi ke saya. Yang ngejalanin kan saya gitu. Yang tahu kondisi di rumah juga saya gitu kan. Jadi. Jadi. Menjadi full time. Mau menjadi full time trader itu. Gara-gara resign dari CPNS itu. Atau gimana Bu. Kapan udah mulai full time? Full time. Saya mulai full time trading itu 2020 Pak Untung. Kalau nggak salah Mei atau Juni ya. Mei atau Juni. Abis itu saya full time trading nih. Sampai Desember ya. Abis itu ternyata saya keterima kerja gitu loh. Oh yang tadi. Nah. Gitu. Nah. Masuk satu bulan. Dan kebetulan waktu bulan Februari itu ada kompetisi Mirai season ketiga kan. Akhirnya saya harus ngambil keputusan nih secepat mungkin gitu kan. Udah lah. Saya lepas gitu kan. Karena pertimbangannya yang pertama itu tadi anak. Kedua memang saya sebenernya passionnya ngerasanya lebih ke trending saham ini gitu Pak Untung. Iya. Ini kan jauh sekali. 600 persen. Satu bulan. Iya. Bahkannya di sini saya rasa. Wah itu pasti. Iya. Iya. Nah. Ini agak penasaran nih Bu. Waktu sekolah di universitas kan sudah mengenal saham. Terus sampai full time trader itu kan tahun 2020. Ada jeda waktu lumayan panjang nih. Iya. Waktu itu gimana sama hubungan saham? Waktu 2008 ya sampai sekitar 2015 itu saya cuma nganggep saham nih. Oh gini ya rasanya main saham gitu Pak Untung. Oh ini ya saham gitu kan. Ketika 2015 sampai 2018 itu saya mulai benar-benar cari tahu nih. Gimana sih cara trading saham yang benar gitu Pak Untung. Oh. Saya cari. Iya. Saya coba cari gimana analisisnya gitu kan. Sambil tanya-tanya juga tuh sama Pak Bukti. Saya intens banget ketika 2015 sampai 2018. Saya intens banget WA setiap harinya di jam market sama Pak Bukti Pak Untung kebetulan. Oh ya. Jadi Pak Bukti. Iya. Jadi Pak Bukti beli apa gitu saya ngikut biasanya. Buy di harga berapa, sell di harga berapa saya ngikut tuh. Oh. Gitu. Iya. Dan setelah itu saya sempat off lagi nih 2019 Pak Untung. Sempat off selama satu tahun. Abis itu 2020 kemarin baru mulai lagi benar-benar saya tekuni untuk full time tradingnya. Gitu. Hmm. Nah. Ini gimana tanggapannya suami Puri Zalia? Kalau suami saya sih ngedukung aja Pak Untung. Karena memang beliau kan tau ya. Saya dari kuliah S1 pun saya udah mengenal ini gitu loh. Dan ngerasa aja sebenernya passion saya tuh disini gitu loh suami saya itu bilangnya. Hmm. Gitu. Senang aja sih. Karena sekarang juga suami saya juga ikutan belajar akhirnya. Pengen tau gitu Pak Untung. Ya betul. Memang suami Puri Zalia boleh tanya kerja dimana gitu sebagai apa pekerjaannya gitu? Suami saya dikerja di salah satu bank BUMN Pak Untung. Oh. Bank BUMN. Ya. Ya. Siap. Nah mungkin boleh tanya. Puri Zalia berarti setelah lulus kuliah kerja dimana dulu aja ya? Ya. Saya dulu lulus S2 itu kan 2012 atau 2013 ya. Itu setelah itu saya kerja di Surabaya. Surabaya. Di salah satu perusahaan Solar Cell. Pembangkit listrik tenaga matahari Pak Untung. Ya. Itu cuma beberapa bulan aja sih. Tiga. Gak sampe tiga bulan lah saya waktu itu. Karena memang saya lagi hamil dan ada kendala di kehamilan saya yang mengharuskan saya untuk ADAUS total gitu. Nah selama dua ribu… selama saya dari saya hamil itu sampai punya anak itu saya gak pernah kerja lagi nih. Dan baru kerja lagi 2021 Januari kemarin. Betul kan pengalaman pengalaman kerja saya nol deh kalau dibilang. Yang penting cuan, yang penting bisa menghasilkan uang sendiri. Siap, siap. Luar biasa. Berarti benar-benar sebagai ibu rumah tangga tapi sambil trading menghasilkan uang se-gede ini. Betul, betul Pak Untung. Luar biasa. Tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu ya. Itu yang dikagumi. Banyak orang bilang wah itu hebat ya. Aku penasaran jadi tanya ke saya, tolong di interview Bu Dizalya tuh. Nah, Bu Dizalya jadi apa yang hal tersulit ya ya sebagai trader saham tapi sekaligus ibu rumah tangga nih. Tersulit ya. Kalau sejauh ini sih kalau sejauh ini sih masih bisa saya handle ya Pak Untungnya. Karena pada dasarnya trading saham ini kan fleksibel banget ya. Kasarannya kalau kita mau cuan ya kita kerja gitu kan. Kalau kita memang lagi ada kegiatan atau anak-anak butuh kita nih yaudah saya tinggal gitu aja Pak Untung. Itu aja. Enggak terlalu ini aja sih. Kadang-kadang kan anak bisa bisa aja harus diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang bisa kehalang gitu ya untuk trading. Nah, itu gimana Bu? Gini nih ya. Katakanlah anak saya mau pengen tidur nih ya. Kadang kadang kalau marketnya lagi rame gitu yaudah saya tidurin aja sambil duduk gini Pak Untung. Gitu. Serius. Bener. Sambil trading tidurin anak gitu. Iya. Betul. Betul Pak Untung. Kadang kalau memang marketnya kalau marketnya kurang oke yaudah saya tinggal aja. Saya gak trading gitu. tapi lagi pas marketnya lagi hot gitu panas gitu. Pegang anak. Pegang anak. Wow. Hebat, hebat. Luar biasa. Karena kan saya trading ini memang full di depan PC Pak Untung. Saya gak bisa yang trading pakai HP itu saya gak pernah hampir. Gak pernah. Jadi kalau memang saya gak bisa duduk di depan PC yaudah. Saya tinggal gitu Pak Untung. Jadi sampai saat ini bisa dibilang belum ada yang apa ya terkendala. Itu ya. Iya. Alhamdulillahnya masih bisa terkendali semuanya. Siap. Mantap. Nah cerita jatuh bangun gimana nih Bu? Pasti gak langsung instan otomatis langsung cuan enggak kan awalnya? Enggak. Enggak Pak Untung. Gini ya. Dari saya cerita nih yang bener-bener full time trading itu kan dari 2015 ya. Ketika itu saya cuma kalau gak salah 2015 itu saya modal 20 jutaan kalau gak salah. Dan itu sempat cuan lah. Cuan sekitar berapa ya? Jadi 35 juta kalau gak salah Pak Untung. Abis itu saya tambah. 35 juta? Jadi modal. 15 juta. Oh 15 juta. 15 juta cuannya. Cuma. Dan itu sempat off sebentar. Abis itu 2018 saya mulai lagi nih. Saya mulai lagi dengan modal 100 juta Pak Untung ketika itu. Sudah lumayan juta ya? Iya. Pakai modal 100 juta awalnya sih saya memang profit ya. Memang profit. Karena memang mungkin marketnya lagi bulis waktu itu. Kalau gak salah saham Pegas apa ya? Yang naiknya sampai beberapa 10% itu. Bareng sama Pak Bekti juga tuh saya dapatnya. Singkat cerita Pak Untung dari hasil itu kan yang sempat profit akhirnya nih saya lost. Sampai akhirnya modal 100 juta itu jadi 25 juta Pak Untung. Eh? Ketika 2018 itu. Padahal sebelumnya saya sudah profit kan. Jadi minus 75% 100 juta jadi tuh waduh kenapa ya? Abis itu nah mungkin ya mungkin karena mungkin kurang saya apa saya kurang kontrol emosi Pak Untung waktu itu. Kan gini saya saya setiap harinya sharing sama Pak Bekti ya. Saya bilang Pak Bekti Pak Bekti ini sahamnya lagi bagus ya gitu kan lagi diakumulasi ya seperti ini seperti ini saya bilang Pak Bekti selalu bilang ke saya Pak Untung jangan put aku enggak put gitu kan beliaunya seperti itu gitu tapi ketika itu saham yang saya bilang ke Pak Bekti itu ternyata up up tinggi banget tuh Pak Untung nah tapi kalau saya ikutin Pak Bekti nih Pak Bekti beli apa kemudian saya ikut nih saya CL Pak Untung waktu itu gitu mungkin cara in outnya saya yang salah mungkin ya waktu itu ya gitu terus satu hal lagi nih yang yang bener-bener ada di pikiran saya nih kenapa waktu itu Pak Bekti sering banget bilang ke saya jangan put aku enggak put gitu kan Pak Bekti disini ngajarin saya untuk kontrol emosi nih Pak Untung sebenarnya ya saya baru sadar saya baru sadar ketika uang 100 juta itu jadi 25 juta ini nih gitu Pak Untung nah gitu nah ceritanya gimana nyangkut di satu saham atau memang sering cut loss betul jadi sering cut loss Pak Untung waktu itu oh ya sering cut loss jadinya 100 juta menjadi 25 juta betul betul oh mungkin ada faktor yang lain juga ya mungkin ya mungkin misalnya iya kalau saya evaluasi sih karena memang waktu itu saya belum paham paham betul ya cara analisisnya terus yang kedua memang kontrol emosi saya kurang banget gitu Pak Untung waktu itu saya pengennya itu cuan saya pengennya itu cuan gede aja dengan modal 100 juta seharusnya saya bisa sekali masuk nih dapat cuan gede dong harusnya kan seperti itu kan saya mikirnya dalam mindset saya seperti itu ternyata salah gitu Pak Untung nah setelah jadi 25 juta itu akhirnya saya tarik nih saya tarik saya off selama satu tahun dan saya memutuskan untuk saya untuk saya memutuskan untuk usaha real ketika itu oh usaha real gimana apa apa usaha real ada singkat cerita adalah ya ada Pak Untung singkat cerita itu cuma berjalan gak hampir satu tahun gak hampir satu tahun dan akhirnya saya balik lagi nih kemarin 2020 Juni kemarin ke saham lagi gitu Pak Untung selamat menikmati selamat menikmati